Combrang yang muda Namanya Bongkot, kalau di Bali Artinya Yang kami cari ini Rebungnya kecombrang Salam, tiga bungkus? Daun salam Banyak banget bungkus Alam Api kita sudah Menyala Api kita Sudah menyala Kita mau nyalain api unggun guys Waktunya mandi Sholat maghrib Lanjut kita nongkrong Malam hari Ini udah mulai proses Pembuatan bumbu Ayam guling ini guys Ini kayaknya putus center Biar agak terang Nah Ini Kiko nya Ini Master koki nya Bu siapa namanya bu? Bu Sri Bumbunya banyak banget Bumbunya banyak banget guys Ini bawangnya berapa kilo Ini tadi Nih lihat nih Cabenya Habanero Cabenya Dua kilo Terus Itu serai Panen sendiri Itu Dua rumpun Kayaknya tadi Dipanen ini Ini Kita lagi Ngerajang bawang Bawang putih Juga dirajang Itu Bumbu apa lagi bang? Datang Ada bongkot Ada keticang Bongkot Bongkot itu apa? Apa namanya Kalau di Anaknya kecomrang Anaknya kecomrang Anaknya kecomrang Anaknya kecomrang Saya gak tau Mana bunganya ya? Ini tau Bapak Ini Oh tau lah Tau lah bu Gak gitu juga kali bu Ini saya memang gak tau Wah ini Halus Ini halus banget ini Ini sengaja dialusin gini bang Ini jahe Ini jahe Ini jahe Kalau di Bali Kita terbut ini namanya Baso gede Bumbu besar Apa? Baso gede Baso gede Atau Bumbu gendep Apa itu? Bumbu khas Bali Bumbu khas Bali Oke Kita ikuti Perjalanannya guys Kita gak cuman Wah ini Bunga terate ya bang? Terate kebun Bunga kecomrang Ini dipake buat apa? Ini tambahannya Belengkapnya Gak ada ini gak lengkap? Kurang Kurang ya? Rasanya lain Rame Mantep ini Ada ada aja Seperti sempurna hijau Sempurna hijau Gak ada loh Gak rame Dihalusin semua Nanti bawangnya Dicincang juga gak? Dicincang Nanti dihalusin lagi nih Oh itu dihalusin lagi Ini bunga kecomrang Ini bunga kecomrang Nanti diapain? Dirajang Dirajang juga Itu menambahkan rasa garang asemnya Dan Kutungnya Atau ayamnya Jadi kita mau masak apa sih ini? Yang pertama Kita masak Garang asem Itu berupa Sup ayam Tapi bumbunya Kasbali Oke Yang kedua Kita buat Tum ayam Tum ayam? Iya Mungkin yang pak bukti paham Pepes Ini seperti pepes Tapi tidak dibakar Dikukus Oke Oke Dikukus ya Iya Oke Ini pohon kecomrang berarti? Ini pohon kecomrang Kalau kami nyebutnya Pohon kecomrang yang muda Namanya Bongkot Kalau di Bali Artinya Yang kami cari ini Rebungnya kecomrang Kalau di Bambu kan namanya rebung Rebung Ya Berarti diambil Ininya aja ya Diambil Dalamnya aja Biar rasanya Tidak terlalu Pengah Apa pengah? Pahit No Nyenang Sengah Sengah Karena ini kan Aromanya kuat sekali Masih dikupas lagi? Sekali lagi? Yang dalamnya Tidak Yang atasnya Ini Sudah putus kayak gini Oh Artinya disini masih bisa Pakai Sudah mudah dia itu Oke Putus sendiri deh Kalau kita pakai pisau Kita tidak bisa ukur Sudah Sudah lembut Sekali Sudah cukup Ini nanti di Rajang juga? Di Rajang juga Di Rajang Seperti buat bawang goreng Karena ini kami akan gunakan Pagetum Sama ayamnya Terus Ini daun kecong berangnya? Itu di Rajang Di Rajang juga Di kecong berang Di Rajang Kalau kita potong dia besar Aromanya Terlalu Dominan Tidak bisa belan Nanti Sebanyak ini Bahan bumbu Hanya dominan Ini aja Kalah Kalah sama ini Iya Karena aromanya dia kuat Bumbunya udah Ini apa aja tadi ya? Yang ini apa ya? Tadi ya? Yang abang dari sini Kencur Kencur Oke Ini Asisten chefnya Satu Dua Tiga Empat Wah ini Master chefnya Lagi ngawasin Ini Siapa? Busri? Ya Busri Ini adiknya Chef Renata Waduh Lah kok Mudahan ini ya? Bener berarti ya? Kalau disini Yang paling cantik ya? Ini nanti Ayamnya Terus diapain Dipotong Kecil-kecil Apa? Dipotong dulu Baru dilumurin Dipotong dulu Baru kita marinasi Hah? Marinasi itu apa? Bumbu setelah jadi Kita lumuri Kita diamkan Biar bumbunya bersak ke daging Oh Iya Masa kerennya di dunia itu Namanya Kayaknya kalau gak salah Marinasi Marinasi Ya di Ini lah Di Direndem lah ya Pakai bumbu ya Ya Hampir seperti itu Udara kita rajang Ini Merah dia warnanya Habis dirajang harus masukkan air Dia warnanya gak merah Bagus warnanya Dan rasanya gak pengah sekali Hasil rajangannya Teroksidasi Yap Masa kerennya itu Saya tidak bisa menjelaskan Sekiranya itu Kita bisa di pengalaman kami Seperti itu Kecombrang Kecombrangnya mau Di Diiris Nah kita mau Kita mau Nah ini proses Pengirisan kecombrang nih Tebel-tebel ya Nanti kita remas lagi Jadi abis diiris Masukkan air Coba Ini langsung Masukkan air gini Biar Taste-nya gak berubah No Warnanya tidak berubah Ya Mempengaruhi taste juga Oh gitu Ya Karena Ya Seperti bahasa kerennya Pak Muti Oksidasi Iya Gak tau bener atau salah Guys Ini bumbunya gila Banyak banget ini Ini Luar biasa ini Segini loh Bumbunya Sudah 3 kilo sendiri nih Ini Ayamnya mulai Di cincang ini Ayamnya Ayamnya mulai Di cincang guys Jadi di cincang Yang kecil-kecil Buat tum Oh buat tum Oh Pepe serbus Pepe serbus Pepe serbus Kugus 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 Oh iya Kugus Nah guys Ini Ini kembang Kembang kecombrang tadi Jadi Di cincang aja ya Kayak cincang tembakau nih Jadinya ini Di rajang Oh di rajang Jadi di cincang aja ya Kayak cincang tembakau nih Jadinya ini Di rajang Oh di rajang Di rajang panjang Atau nanti diputus lagi Diputus Udah putus Langsung di Rajang halus ya Luar biasa ini Banyak kali bumbunya Ini kemiri Ini kemiri Semuanya di rajang Loh gak ada yang diulek kah Tidak ada Gak ada yang diulek Tidak ada Karena kita rasanya Tidak kena nanti Pak Muti Kenapa Beda Tidak kis rasanya Dia akan berbeda Bila dia pecah Pecah hancur Dengan di rajang Kita akan mendapatkan Tidak kis rasa yang berbeda Untuk kas Baso gede Bumbu Bali Mas Alim ini dulu Kuliah tetap bu Apa pertanian sih Ini Harusnya Saya tidak bisa masak Pak Muti Kebetulan senang Oke oke Gak apa-apa Gak laku gak apa-apa Ini harusnya itu Dewata Jungle Resto Bukan jungle farm ini Dewata Jungle Resto Setuju Bapak Bapak Semuanya bisa Semuanya bisa Aduh Ini Dari pertanian Masa Ngeracik pupuk Bisa Ngeracik makanan Gak bisa Ya Gak semua orang Bang Bisa Bisa makan Bang Ngeracik untuk makanan Tumbuhan bisa Masa Ngeracik untuk Makanan Masukin Kembang kecombrangnya Guys Wah Nano-nano Ini rasanya Ini kemiri Kemirinya seberapa banyak Se Empat butir Empat butir Kami masak disini Tanpa resep Hanya filling Wah itu Tanpa takaran resep Gak bisa didokumentasikan Ditanya Berapa kilo Berapa kilo Gak bisa Dijuangkan Gak bisa Bukan tidak Mau berbagi resep Karena kami Tidak pernah menakar Kami main filling aja Ini Oh ini ladaku Ini beli nih Saya tahu ini Ini gak ada ini Dikebun ini Gak ada Jangan ngaku-ngaku Tapi belum bisa Memproses Masako Ladakunya Dua Ini apa ini Miwon Atau Oh Ajinomoto Ada yang takut Masih posisi Ajinomoto Oh Micin 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 Ini nama Ajinomoto Sama gak sih Itu brandnya aja Oh brandnya Generasi micin Ini Kan isinya MSG kan Apa itu MSG Monosodium glutamate Apa itu Masa sederhananya Seperti ini Itu bisa ditambahkan Di dalam Pembuatan POC Oh iya Kadang sering dipakai orang Buat ini Jangan diaplikasikan Murni Tambahkan di dalam Pembuatan POC Oh gitu Sederhananya Untuk Menambah Napsu makan Tumbuhan Oh iya Karena gak ribet Tapi Kalau anda Pengen Tau Fungsi Dari Kandungan Itu Googling aja Anda lebih lengkap Dapat Seru ini Gimana sih Dijelaskan dong Ini kan Berasal Diolah Dia dari Tetes tebu Sekarang tergantung Cara mengolahnya Seperti apa Teknis Mengolahnya Seperti apa Dia akan menjadi Sesuatu yang Berbeda Tapi kalau Kandungan Dari rumus Kimianya Dia akan tetap Sama Gak ngerti Oke nanti Saya tak Googling aja Agak Agak Terlalu Jauh Tidak Nyampe Saya Agak Susah Disederhanakan Ini Kayaknya Iya Karena Kalau saya Sederhanakan Yang akan Terjadi Banyak Perdebatan Oh iya Ya udah Gak usah Gak apa-apa Yang penting Kita tetap Cinta Micin Masih minyak lagi Minyak ya Jangan ulang Belum dimasak udah segini bauknya Belum sih Kalau kita nyebutnya di uleni Di ulet Saya tadi dengernya di ulek Mana ulekannya kok pake tangan ini Kalau bahasa baliknya nguletin Kalau kita di uleni Ini di uiel uiel gini lah Biar merata bumbunya Ini kayaknya agak sedikit Ditekan tekan ya Di pers ya Biar keluar Sari sari ininya Rendemennya itu biar keluar Ini bahasanya sudah semakin ngeri-ngeri Masuk Pak Eko Ini yang diambil Semuanya peti Semuanya peti di kebun ini guys Kecuali Ya ini Kecuali tiga item ini lah Ladaku Masako Empat Oh bawang enggak Bawang Bawang kemiri Bawang merah Bawang putih enggak Garam Nah ini kunci Minyak goreng Kita disponsori kunci mas Ini nanti dibuat Ayam Ini bumbu ini Kita bisa gunakan Untuk Buat garam asam Penambahan untuk bumbu tung Untuk pembuatan Ayam guling Ayam guling Ya Plus Kalau jadi dapet Nilainya Pak Mursi Kita jadi buat Nilainya 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 Wah Berarti 4 in 1 ini Dimana Di bumbunya itu Ini Baso gede Yang sudah jadi Kita masukkan Untuk buat Sup Garam asamnya Atau sup ayam Khas Bali Mendidih Kalau airnya belum mendidih Kita masukkan langsung Kuahnya akan Jadi Di pekat Tidak bening Dimarinasi dulu Oh Didiamkan Diamkan Terus Tunggu air mendidih Tunggu air mendidih Baru masuk Kalau airnya belum mendidih Kita masuk Keruh Kuahnya keruh Kuahnya keruh Tidak bening ya Tidak bening Kurang Sedap Dilihat mata Oke Tuh Daging untuk Kasih bumbu Masuk dulu Ini masuk semua Masuk semua Bunci tangan Terus berubang semuanya ini ayam Tum ini ayam Tum kita tambahkan bumbu yang tadi bumbu dasarnya tetap sama cuma ada penambahan pada waktu membuat Tum selain penambahan baso gede itu kita tambahkan bawang putih bawang merah tapi tidak kita rajang kita hanya potong seperti buat bawang goreng plus rebung kecombrang dan bunga kecombrang setelah itu nanti kita ada penambahan telur juga disini dan minyak kelapa iya ini petani gundul belajar masak ini tenang mbak petani itu harus bisa masak mbak kita survival kasih minyak udah itu tambahin telur setelah itu wah ini udah siap nih telurnya nih ini perlu banyak karena kalau dia kering kurang sedap cukup cukup jadi ayam dicincang masukkan tadi bumbu-bumbunya ayam bukan dicincang potong kecil oke oke kalau dicincang biasanya kami tidak menggunakan ayam ini diapain lagi diuleni lagi bumbu-bumbu yang diuleni tadi dipanasin bukan ini karena masih panas kami tidak bisa debus tidak tadi kan ini bumbunya yang di itu ya yang diuleti tadi iya dimasak dulu iya betul ini masih panas bumbunya oke waduh waduh wah ini ini cac kecil ini kamu ikut kursus masak juga hari ini di rumah yang masak mama apa ayah mama mama bukan ayah bukan ayah letil-letil oh papa 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 masak juga gak di rumah iya tapi tapi papa yang bantu si mama oh gitu papa cita-citanya dulu pengen jadi chef iya koki koki chef koki tau kan iya tapi papa sering kerja oh sering kerja iya iya memang mama juga iya jadi kamu di rumah sama siapa iya ayah juga school oh ayah school sekolah iya nanti bapa yang jemputin ayah oh oke dia oke 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 nanti mama ga bisa om aja nanti yang jemput ya bapa ya ga bisa bapa bisa juga mudah bisa bisa udah 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 jagungnya udah dipotong-potong full rempah-rempah guys mantap ini luar biasa wah ini dikiosi dulu ini masuk kak? balik dulu dia balik dulu balik sini kamu samping papa kamu depannya papa biar masuk ayah mau masak? saya mau mencoba itu belum bisa pak belum bisa ya belajar dulu ya lihat dulu ya belajar sama papa ya iya kita bikin tum ya iya kita uji dulu kita bakar dulu kalau udah pas baru kita bungkus sendok 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 ini ini tadi cabenya 2 kg udah beli udah 2 lagi ini jangan terlalu banyak biar tempat makan eh 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 mbak ini udah dateng mbak iya dimana sih 5 tiga aja dateng oh tawangnya ini 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 kita tes dulu mbak di api udah rasanya pas baru kita bungkus baru kita kukus kita bakar dulu iya oh ini di tes oke 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 kita tes dulu ada juga ini kita kiusi dulu ini guys nanti bikin channel baru cef gundul woy dibakar ya yuk berapa lama ini pak ini menit berapa ini 10 menitan 10 menit ya iya 10 menit kita sengaja bakar dulu satu nah biar tau ini udah pas belum bumbunya hujan ya rinti rinti eh hujan loh kak iya udah nyala ini ini namanya siapa Chaya Matt iya namanya Matt iya iya tapi dia berat ha iya berat tapi kakinya ada weightnya oh kakinya ada weightnya iya ini berapa kilo ini beratnya 8 kg 8 kg wah gemuk sekali ya iya dia terus dia makan makang oh sukanya makan iya dia suka makan yang pedes gak enggak suka enggak suka dia suka dia makan ikan 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 asin iya ikan asin suka iya tapi pernah dia makan ikan papa baru sampai habis iya tapi dia betada dia lapar iya belum pernah dia makan dia suka minum susu gak iya dia suka suka dia suka juga oh gitu tapi dia pake piring hah pakein piring iya piring itu dah dan yang yang mana itu dah yang itu dah yang tadi itu waktu yang pilih yang yang bulat yang bulat itu dah yang kita ikan itu pulat itu jadi kita minum oh iya pake piring bulat itu ya iya untuk asin gak tadinya susah ngejar rasa gurihnya biarkan dia dingin kita cobain ayam tumnya guys ini yang versi versi apa namanya versi QC kita bikin satu dulu kita bakar kita tes rasanya ini mana ayamnya ya ada gak ya nah ini ayamnya nih oke guys kita cobain ya ya jangan ganggu ya ya hmm udah enak sih no asin asin apa kasinan tidak kasinan ada kita rasa asin yang lebih ah gak ngerti aku loh kok pak bukti gimana pokoknya ngomong jujur lah pokoknya gas enak tapi iya sih hahaha hahaha asin sekali enak cuma ada rasa asin yang berlebihan belum belum balance dia semuanya nanti coba tunggu matang ini tapi tapi secara secara ini oke sih tadi tadi saya asal jeplak aja loh saya bilang saya bilang tambahin gula lah kok ditambahin beneran loh memang itu memang bener kah balance untuk rasa sedap itu eh 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 kakak aduh untuk ee buat seperti kita ngomong micin lah hmm dasarnya hanya itu balance nya dia untuk ee ngejar rasa sedapnya kombinasi rasa asin dan manis itu buat rasa gurih yang bener-bener sedap untuk dimasakan siap oke 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 seger ya rasa ini tadi pakai kembang ngecombrang juga iya iya kembangnya dan rebungnya saya bingung yang yang mana rasa ngecombrang ini saking banyaknya bumbu ini bingung saya bu ini malah yang rasa ngecombrangnya ini udah pokoknya enak aja iya wah ini kita bikin tombnya kes sama sih di sana di sana ee kalau di sana apa namanya namanya tomb kalau udah kayak gini kalau kayak gini namanya pinco lain lain kalau ee kalau udah ditutup tomb nah sama tapi kalau ee dibuka kayak gini bedah 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 ganti daunnya jangan sampai bocor ganti kering tombnya kalau kalau kita makan ee pecel nah itu dipinco dibikin kayak gitu tuh ee jadi langsung ee apa langsung langsung dimakan gitu kalau di tomb itu dibawa pulang ke rumah ya ooo ini udah buat tomb ini buatnya di sini ini 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 ri rupun daunnya udah dipanasin tadi udah udah regus lambas kukus bukan susah kalau ngobrol sama chef Bu salah terus memang salah sih oke guys ini udah tahap akhir ya berarti tinggal dimasak ini Bu dikukus kapan hari ini Oh langsung kirain nunggu besok Oh iya saya sudah lapar soalnya nih Oh ya siap-siap Oke guys kita tunggu nanti tomnya mateng udah lapar ini guys enak kayaknya ini Ayo Pak habiskan tambah lagi Oke guys kita cicipin langsung nih ini tumnya terus ini garang asem Oh ini garang asem ya nah ini kita udah ambil jadi guys ini yang tum ini guys seger banyak rempah-rempah ini Hai ini garang asem wish selamat menikmati ya guys kita kulineran dulu hari ini ini menu kebun Dewata Jungle Farm nanti bentar lagi ganti Dewata Jungle Resto hari ini bye bye w